Dari bulu tangkis kita beralih ke kriket. Tim Nasional Kriket Putra Indonesia tampil gemilang pada laga kualifikasi Piala Dunia Subregional Group B. Tim Nasional Kriket Putra Indonesia berhasil memetik tiga kemenangan dari total empat laga. Pertandingan ini diselenggarakan di Sano International Kriket Ground Jepang pada 15 hingga 19 Oktober 2022. Hal ini merupakan salah satu penampilan terbaik Tim Nasional Kriket Putra yang dibentuk pengurus pusat persatuan kriket Indonesia PP-PCI. Indonesia berhasil menaklukkan Korea Selatan pada dua laga dengan skor masing-masing 99 per 7 versus 98 per 6 pada tanggal 18 Oktober 2022. Serta skor 130 per 7 versus 66 per 10 pada laga awal tanggal 15 Oktober 2022. Di laga ini pemain Tim Nasional Kriket Putra Indonesia, Pak Makarsur, meraih Man of the Match. Sementara di hari yang sama pada Partai Puncak tanggal 18 Oktober 2022, Tim Nasional Kriket Putra Indonesia berhasil menghentikan kedik daya Antuan Rumah Jepang dengan skor meyakinkan 104 per 4 versus 103 per 10. Hasil ini juga menempatkan pemain asal Bali, Edi Gunaartawa, menjadi Man of the Match. Dengan hasil ini, Indonesia dan Jepang sama-sama memetik tiga kemenangan dari total empat laga. Menurut Ibrahim, hasil dari turnamen ini akan menjadi bahan evaluasi PP-PCI dalam mempersiapkan laga-laga internasional dalam rangka membangun prestasi di kancah dunia. Dalam konteks ini, Ibrahim, PP-PCI telah mengidentifikasi talenta atlet sejak tahun 2021, serta telah melakukan perjalanan ke beberapa provinsi untuk melakukan sesi dengan masing-masing talenta yang telah dicatat. Sehingga menghasilkan long list nama atlet yang kemudian dikumpulkan di pusat pelatihan pada tahap praseleksi. Tahapan ini dilalui dengan mekanisme seleksi dari 24 atlet, kemudian menjadi 17 atlet. Pada akhirnya pada tanggal 10 September 2022, melalui pelatihan dan latih tanding, didapatkan 14 nama atlet putra yang diberangkatkan ke Jepang. Terima kasih telah menonton!